Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra Hari ini gue lagi seneng banget Karena ada satu kucing gue Itu yang pernah ilang sekitar Hampir 3 tahun yang lalu Dan sekarang akhirnya dia bisa pulang lagi Ke rumah, cuman pulang ke rumahnya itu Bukan ke rumah tempat sekarang gue buat video Tapi ke rumah nyokap gue Karena 3 tahun yang lalu Itu gue masih tinggal bareng sama nyokap Kejadiannya, waktu kucing gue Yang namanya si Gary itu ilang Kemungkinan besar saat itu Si Gary itu masih birahi Dan kemungkinan itu birahi berat Jadi di rumah nyokap gue itu kan Pintu itu sering kebuka Ada orang keluar masuk, keluar masuk Lupa tutup pintu Dan biasanya si Gary itu Kalaupun dia keluar rumah Biasanya itu paling cuman main ke garasi Tapi pada hari itu Gary itu bener-bener ilang Bener-bener keluar dari rumah Gak ada yang ngeliat, gue pun lagi keluar dari rumah Dan gue tuh nyari-nyari Gary sebulan, dua bulan Ke depan gitu ya Itu Gary gak ketemu Dan gue udah naruh makanan kering Gue udah naruh makanan basah Di depan rumah Dan Gary itu Bener-bener gak Gak muncul-muncul gitu Yang gue khawatirin Waktu itu Kan Gary bulunya tuh Cukup bagus ya Gary juga Gemuk juga Jadi saat dia Udah lepas Dia akhirnya diadopsi sama orang Gue sih sebenernya lebih berharap Kayak gitu Karena Ya gimana pun Kalau dia diadopsi sama orang Itu lebih baik lah Itu kan keteledoran gue Pada masa itu Gitu ya Lebih baik dia diadopsi orang Dibandingkan si Gary itu Di jalanan Karena Gary itu tipikal Kucing yang Dia tuh manjak sama manusia Tapi dia tuh galak sama kucing yang lain Kalau kucing yang galak sama kucing lain Dan dia lepas Dia lagi birahi Kalau dia ketemu kucing jantan Yang dominasinya lebih tinggi Dibandingkan si Gary Itu bahaya Dia tuh bisa berantem Kalau Gary menang Kalau Gary kalah Ya dia bisa Malah-malah tambah terluka Sebenernya bukan menang Atau kalahnya juga sih Itu gak Gak baik aja Kalau emang ada kucing jantan Saling-saling berantem kan Kalau sering kamu liat di jalan Ada kucing jalanan Yang suka ngeliat kucing ras Yang dia tuh Baru kenal Itu pasti berantem kan Apalagi kalau si kucing ras Yang lepas dari rumah itu Dia kucing yang galak Udah pasti bakalan heboh tuh Nah Gue juga gak tau ya Apa yang ngebuat Si Gary ini Tiba-tiba dia pulang ke rumah Semalam itu gue lagi begadang Sekitar jam 1-an lah ya Itu tiba-tiba nyokap nelfon Agak deg-degan juga sih Sebenernya Jam 1 nyokap nelfon Wah ada apa nih gitu kan Ya pasti gue angkat Ternyata kabarnya gitu Tiba-tiba Gary tuh masuk Ke garasi rumah gue Dan nyokap bilang Ini gimana Oke gue langsung berangkat Berangkat ke rumah Cuman Gue Gak langsung Ngambil Gary Dan gue bawa kesini Gak Tapi Gue bawa kandang dari sini Dan gue taro di rumah dulu Gitu Karena Gue tuh udah lama banget Gak ketemu sama Gary ya Gue juga udah gak tau Sifat dia gimana Selama 2 tahun lebih Dia ada di jalanan Kalau dia Sifatnya itu masih sama Ya itu bagus Cuman paling dia Kutuan Paling dia jamuran Paling dia kotor aja gitu kan Tapi yang gue hotirin Takutnya si Gary ini Dia sifatnya itu Udah berubah gitu Karena Dia udah sering berantem Sama kucing jantan yang lain Yang ada di jalanan Yang gue hotirin malah Dia malah ngamuk Kalau misalkan Gue bawa Di tempat gue juga kan ada Cukup banyak kucing Takutnya kalau langsung Gue bawa kesini Walaupun Dia di kandang dulu Ya gue hotirin Dia juga malah Ngamuk-ngamuk Di dalam kandang Gimanapun Dia udah di jalanan Selama hampir Tiga tahun Tiba-tiba dia dimasukin kandang Dengan melihat Banyak kucing yang asing Aromanya campur-campur Aroma kucing-kucing yang lain Wah itu pasti bakalan ngamuk banget Gitu Jadi kalau Emang kamu mau Ini sama aja ya Konsepnya kayak Kalau kamu adopsi kucing dari jalanan Itu Jangan langsung dimasukin ke kandang Gitu Kalau bisa Kalau pun harus dimasukin ke kandang Ya Gimana ya Kalau pun harus Kamu masukin ke dalam kandang Jangan sampai dia ngeliat kucing yang lain Kalau emang di rumah kamu ada kucing yang lain Tapi kalau Dia Kamu mau ngelepas dia Jangan langsung dicampurin juga Karena kucing dari jalanan itu kan Banyak penyakit Gitu Banyak kutu Terus banyak jamur juga Takutnya yang Dihawatirin tuh nular ke kucing-kucing kamu Makanya pada saat itu Gue lebih memilih Membawakan kandang Ke rumah nyokap gue Yang nanti paginya Itu Itu langsung Gue bawa kesini Tapi dimandiin dulu Gitu Jadi gak mungkin kan Mandiin tengah malam Dan juga Gak mungkin kan ada tempat pemandian Yang masih buka tengah malam Dan juga Gue jujur Gue juga gak berani Untuk mandiin Gary Walaupun dia dulunya Manja sama manusia Sekarang gue baru nemuin Dia lagi dari jalanan Dengan gak tau sifatnya itu Kayak apa Sekarang Gue gak berani mandiin dia Gue pun Gak mau Gak mau nyuruh Staff gue Untuk mandiin si Gary Karena takut ada apa-apa juga kan Jadi Jadi pas Paginya Itu kan ditemunya itu Malam ya Langsung dikandangin Di rumah nyokap gue Paginya Itu langsung Dibawa Ke tempat pemandian kucing Gitu Jadi disana kan Ya alatnya banyak Dan orangnya juga banyak Kalaupun si Gary itu Dia Ngamuk disana Penanganannya itu Udah ada Gitu Jadi akan lebih aman Dibandingkan Dibandingkan Dibandingin sendiri Gitu Jadi Ini juga penting buat kamu Yang Kamu baru pengen Adopsi kucing Dari jalanan Terutama kalau Itu kucingnya udah agak besar Gitu ya Kamu jangan mandiin sendiri Kecuali kalau itu Masih kecil lah Itu masih gak apa-apa Tapi kalau Dia Masih kecil pun Dia galak Sebaiknya Kamu bawa ke Tempat Pemandian kucing juga Tempat pemandian hewan juga Karena sekalian dipotong Kukunya juga Disitu juga ada Shampoo kutu Ada shampoo jamur Oke jadi disini Ada dua hal Yang mau gue ingetin Kalau kamu baru Mengadopsi kucing dari jalanan Ataupun ada kucing kamu Sumpah gue lagi seneng banget Ada kucing kamu Yang pulang Ke rumah Setelah beberapa bulan Atau beberapa tahun Gue sih Mengkategorikannya Minimal Kalau dia udah hilang Tuh enam bulan lebih lah Yang pertama Harus kamu lakuin Adalah mandiin dia Gue udah bahas itu Mandiin dia Dan yang kedua Kalau dia itu Kucing dewasa Usahakan langsung Vaksin rabies Walaupun Kamu tahu Dia Itu adalah kucing Yang manja sebelumnya Kita gak tahu Di luar itu Dia kayak gimana Apalagi kondisi dia Dia belum di steril Apalagi kondisi dia Dia belum di steril Terus kondisi dia Dia pulang-pulang Itu gemuk Gitu Kalau kucing Yang udah hilang lama Kayak si Gary Hilang dua tahun lebih Hampir tiga tahun Si Gary itu hilang Waktu itu Kondisinya dia agak gemuk Pulang-pulang Dia gemuk juga Paling bulunya aja Yang kusam Tapi badannya itu gemuk Bagusnya sih Si Gary itu Waktu itu tuh Ternyata diadopsi sama orang Bagusnya sih gitu Jadi dirawat disana Tapi masalahnya Kalau dia lepas lagi Berarti ada orang Teledor yang kedua dong Dia lepas lagi Akhirnya si Gary pulang Ke rumah gue Cuman yang gue haltirin Gary itu makan Sesuatu Makan bangke Gitu bisa jadi Itu Itu gue haltirin juga Gitu Jadi makanya Gue Hari ini Hari ini gue udah mandiin Gary Cuman kan gak boleh Langsung divaksin Minimal harus tunggu Tiga hari lah Setelah si kucing itu dimandiin Baru kamu vaksin Walaupun si Gary Sebenernya harus divaksin normal dulu Vaksin F4 dulu Cuman gue akan request Ke dokter hewan gue Kalo si Gary ini Harus vaksin rabies dulu Karena dia tiba-tiba pulang Gendut gitu Gue gak tau dia makan apa aja Disana gitu Itu yang gue haltirin Takutnya dia makan Bangke tikus Atau dia makan tikus hidup Itu gue haltir banget Ada Si Gary itu berubah Jadi kayak gitu Makanya sekarang pun Gue belum berani Untuk gendong-gendong Gary Walaupun ternyata Waktu gue elus-elus Si Gary itu Bukan kucing yang galak Dia masih tetep kucing yang manja Cuman dia kan masih asing sama gue Dia masih asing sama aroma gue Gue akan membiasakan Diri dulu sama Gary Kalo gue ngasih makanan Gue sendiri Ataupun gue ngasih makanan Basah ke Gary Jadi lama-lama Dia udah terbiasa Sama aromanya Udah terbiasa Di elus-elus Setelah si Gary itu Divaksin rabies Baru gue berani Gendong si Gary lagi Karena Ya gue cari aman juga Si sebenernya Oke guys Gitu dulu cerita dari gue Cuman Gue cuman Mengekspresikan Senengnya gue hari ini aja Si kucing gue Yang ketemu lagi Setelah Tiga tahun lama Dia gak balik-balik Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu